Aku nunggu sempat tunggu Kowe ngajak Neng tawang mangung Ngan piling ser serengek ini Untuk kene Aku nunggu kowe KSMS Rambalasi Yang tak telepon Malamu pateni Makalah ku banggung Yang kebetul Pipimu meski tak sifat Alhamdulillah Saya bisa bergabung dengan Kru Aslamba Yang mana saya disini juga gak Termasuk sarjana Tapi masih bisa bergabung Di Aslamba sampai saat ini Ini adalah pertolongan saya yang kedua Dari sebelumnya saya ke Dieng tahun lalu Akhirnya sekarang bisa ke Jogja Terima kasih Alhamdulillah Jasa Pada seluruh Kru Aslamba yang masih mau menerima saya Dan terutama untuk bos Harapannya bisa Ia bisa berkembang Pembelan Pembelan Umbul Ponggo Itu Pembelan Ponggo Paling berkelhan Kenapa? Karena disitu saya pertama kali saya berani berenang di kedalaman 3 meter Baru itu Waduh Ini kah ya Pilihannya Menurut saya pilihan berat ya Karena ya Saya gak mungkin juga ngelangkaiin abang saya Assalamualaikum sahabat Aslamba Kembali lagi di channel Youtube driver Aslamba Masih di oting Aslamba guys Bagi sahabat yang baru bergabung Di channel ini Alangkah baiknya klik tombol like And subscribe Serta bunyikan lansainya Agar kalian tidak ketinggalan informasi dunia pariwisata Yang murah meriah guys Hari ini adalah hari ketiga tur Aslamba Kali ini Kita jalan-jalan di daerah patung gunung Iduo Disini ada banyak banget tempat hits Dan menarik guys Perjalanan dari rumah Mbah Prambanan Kurang lebih 35 menit Tapi kalau lagi musim liburan bisa lebih guys Alhamdulillah Sampailah kita pada destinasi pertama Ya, Puncak Becici Puncak Becici Puncak Becici atau Pinus Becici adalah objek wisata bergaya alam andalan Kabupaten Bantun Daerah Istimewa Yogyakarta Wisata ini terletak di Desa Muntung, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantun Daerah Istimewa Yogyakarta Pemandangan di kawasan ini Sangat indah dengan hamparan perbukitan Ada yang banyak ditumbuh di pohon pinus Serta dapat melihat pesona kota Yogyakarta dari ketinggian dengan gardu pandang Dari bagian utaran Dapat melihat candi prambanan Bagian selatan terlihat garis lurus yang merupakan pantai selatan Terima kasih telah menonton! 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 Pertama ya kita ucapkan puji syukur Alhamdulillah Masih bisa Menikmatin perjalanan Di luar pekerjaan Dan ini salah satu yang istilahnya kalau di luar untuk di keluarga sendiri belum tentu bisa. Dan ini alhamdulillah perusahaan mengadakan perjalanan rekreasi empat hari. Intinya baguslah. Harapannya sih ya sesuai dengan harapan pertama kita Pak Prayit Berbicara mendirikan perusahaan ini ya sebetulnya ini saya bukannya bareng berusaha dengan dia Cuma saya membantu dia untuk mencegahkan membangun perusahaan. Nah ternyata dia orangnya termasuk menurut saya ulat, pekerja keras. Dan yang paling utama mungkin janji dan perkataannya bisa kita pegang. Dan yang paling utama dalam perjalanan perusahaan ini ada beberapa kata yang saya masih ingat. Satu, dia mencari menawarkan ke saya. Oh bukannya orang yang pintar tapi orang yang jujur mau bekerja untuk skill. Kita bisa apa namanya pelajarin bersama di perjalanan. Itu ternyata berlanjutnya waktu saya bisa merasakan dan terbukti. Dan satu lagi kalau dalam satu apa namanya bisnis gabung dengan teman, kerja teman. Kalau salah satu sudah tidak amanah dan tidak apa namanya memegang janji, itu akan tidak lama lagi. Itu yang saya ingat dan saya bisa dipertahankan jalan-jalan. Alhamdulillah sampai saat ini, jadi saya belum berkeluarga. Sampai sekarang saya sudah punya anak dua. Salah satunya motivasi dari dia juga untuk bisa melangkah dan berumah tangga. Sampai sekarang ya Alhamdulillah. Walaupun ada keraguan mampu apa tidak kita untuk menapahi istri. Nanti sudah punya anak, mampu apa-apa sekolah lain ya. Ternyata sekarang terbukti ucapan dia. Ya kita sebagai manusia hanya kewajiban berusaha dan berikian. Ya hasilnya sekarang Alhamdulillah bisa tetap-tetap berjalan. Itu aja sih. Ini kan bagaimana nih buat yang baru-baru. Kayak di sini kan kalau tahun depan gak nanti kan dia mau dipetat nih. Itu sebetulnya motivasi dari Pak Pranjit saja untuk memicu kinerja dia, semangat dia. Sebenarnya sekarang dibandingkan saya dulu dengan Pak Pranjit kan, medianya bukan, tidak semudah sekarang. Ada Google, ada apa. Kalau dulu ada permasalahan di pekerjaan, ya kita nyari orang yang ahlinya yang dulu kita panggil. Kalau sekarang kan bisa browsing, bisa apa. Ya mungkin tersenyan sih hanya, ya mereka sudah ternyata untuk yang lebih pinter lah. Silahkan lebih lagi daripada, untuk masalah senior, bukan tidak ada senior. Hanya mungkin saya lebih dulu saja bergabung. Itu aja sih. Terima kasih. Gejok Lesung Yogyakarta adalah kesenian tradisional berupa permainan instrumen musik perkusi menggunakan alat penumbuk padi tradisional lesung dan alu antan yang berkembang dalam masyarakat agraris di berbagai kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta D.I. yang mengikuti wilayah Kabupaten Bantul, Sleman, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Gejok Lesung Dimainkan oleh 4-5 Orang atau lebih tergantung besar lesung yang digunakan. Secara bergantian mereka memukul lesung dengan alu antan pada bagian atas, samping, tengah, atau tepat pada bagian cekungan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan suara tok-tek-tok-tek bersahut-sahutan yak. Meskipun dengan alat sederhana, yaitulah Sung, dengan pukulan yang berirama, akan menghasilkan harmonisasi nada, mengiring lantunan tembang jawab, dan dengan memberikan kontribusi sukarela. Anda sudah membantu ekonomi warga sekitar. Sung, gimana? Kapan akan kesini guys? Selamat berwisata! 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 Nah, sahabat Aslambay Demikianlah pesona puncak becici dengan keindahan alam Dan juga kesenian gejok lasu Yang menghipnotis wisatawan larut dalam irama tradisional Jangan lupa klik tombol like, dan subscribe, dan juga komen-komen Sekian dan terima kasih Alhamdulillah jazah kumulau koiro Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh